Halo Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadhan. Dan dalam momentum ini kita akan menampilkan berbagai cerita Ramadhan dan juga pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh di Indonesia. Dan hari ini bersama kita lewat sambungan Skype sudah ada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Pak Anwar ya? Alhamdulillah. Ya Pak Anwar, ini kita tahu bahwa bulan Ramadhan ini memang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada pandemi. Tapi mungkin kalau di awal-awal kita masih berusaha untuk beradaptasi, tapi kemudian sekarang mungkin dalam tanda kutip ya, sudah mulai terbiasa. Mungkin bisa diceritakan dulu seperti apa Ramadhan yang agak lain versi Pak Anwar tahun ini. Jadi begini Mas, justru kita, Terutama saya, terutama saya pribadi, berpuasa dalam keadaan seperti ini, pandemi Corona ini, banyak hikmah yang kita ketik. Semakin khusus kita beribadah, termasuk berpuasa dengan segala akibatnya, atau dengan segala ibadah yang ada misalnya, Pandemi Corona ini, COVID-19, ini menunjukkan bahwa Allah semakin sayang kepada hamba. Semua musibah apapun, itu pasti ada tujuan, ada hikmah dibalik. Dan yang pasti, bahwa ketika Allah menyayangi hambanya, maka semakin banyak ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Sebab Allah juga sudah mengatakan dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu problema atau masalah di luar kemampuan hambanya. Jadi sebetulnya ada hikmah juga begitu ya, dibalik musibah yang sedang kita hadapi saat ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga mungkin banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa lakukan di tahun-tahun sebelumnya, seperti ibadah kemasjid dan sebagainya, ini tidak bisa kita lakukan. Kalau cerita dari Pak Anwar sendiri, artinya mungkin lebih banyak beribadah di rumah bersama keluarga begitu Pak? Betul, itulah salah satu hikmah yang ada dibalik musibah ini, katakanlah begitu. Atau cobaan ini, misalnya semakin banyak waktu kita berkumpul dengan keluarga. Apalagi pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan kebijakan untuk bekerja di rumah melalui WFH-nya. Kemudian beribadah juga, kita di rumah bisa buka bersama, sahur bersama yang kadang-kadang saya sendiri jarang buka bersama dengan keluarga karena ada banyak kegiatan bersama di berbagai tempat. Sehingga ini merupakan salah satu hikmah juga yang diperoleh melalui musibah ini. Dan kita harus memaklumi juga bahwa musibah seperti ini bukan yang pertama kali. Dan ini sudah berlangsung 100 tahun yang lalu, sebelumnya juga tahun 1818 itu ada wabah atau pandemi kolera. Kemudian tahun 1908, yang melembangkan beberapa korban bahkan termasuk beberapa pimpinan atau kepala negara, tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi itu terkena juga tetapi bisa sembuh kembali, juga termasuk Presiden Amerika Serikat waktu itu. Yang perlu Spanyol. Oke, Pak Anwar ini saya penasaran kalau saya lihat setting Pak Anwar sepertinya masih di kantor begitu. Apakah memang harus ke kantor atau tetap bisa work from home? Bagaimana aktivitas kesibukan dari Pak Anwar sendiri di bulan Ramadan di masa pandemi seperti sekarang? Begini, memang Mahkamah Konstitusi mengikuti anjuran pemerintah dalam hal ini terkait dengan BFA. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan di kantor. Ya misalnya sidang itu meski bisa dilakukan melalui WFA tetapi ada hal-hal yang harus diselesaikan secara rahasia di kantor yang tentu saja para hakim harus ada di kantor. Tadi kami juga di samping ada sidang yang sangat penting sesuai dengan kebijakan atau protokol dari pemerintah maupun dari WHO terkait dengan pandemi ini. Khusus untuk lembaga peradilan, perkara-perkara yang tidak urgen itu bisa ditunda. Tetapi ketika ada perkara yang sangat urgen seperti sidang terkait dengan pengujian terhadap KERPU, maka itu kami klasifikasikan termasuk perkara yang urgen sehingga tadi Magilis Panel menilaskan sidang pendahuluan perbaikan. Kemudian kami lanjutkan dengan RTH, Rapat Permusawaratan Hakim, menindaklanjuti bagaimana sikap MK terhadap KERPU ini. Kalau saya lihat tadi memang di Instagram dari Mahkamah Konstitusi sendiri, rapat-rapatnya tetap dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Jadi jaga jarak, kemudian semua juga pakai masker artinya memang sidang yang memang wajib begitu harus bisa digelar langsung gitu ya. Oke Pak Anwar kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya ya Pak. Tetap lagi bersama kami, Pemirsa Inspirasi Ramadan akan segera kembali.